Hai selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cek plagiarism Hai menggunakan akun turnitin hai hai oke langkah pertama buka web kita gugul ininya klik aja turnitin hai 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 masukkan email kita nah kita Hai enak ini ini tampilan turnitin yang akan kita gunakan akan kita gunakan ketika mengecek paper baik punya kita sendiri atau punya mahasiswa bimbingan kita nah langkahnya yang pertama ini kebetulan saya sudah membuat rumah kalau bapak ibu semua yang pengen membuat rumah baru pengen membuat rumah baru tinggal at kelas ini bisa membuat rumah baru ya tapi kebetulan ini sudah ada rumahnya ini rumahnya oke, saya ajarkan kalau membuat rumah baru misalnya kita kasih nama kelasnya seminar seminar audit atau seminar pajak untuk ininya seminar subjeknya kita pilih berarti kita business and economics student levelnya adalah graduate nah, kelasnya kita mulai oke, kita submit quote what's up what's up what's up what's up what's up Oke udah muncul ya ini kita minor jadi continue nah ini supaya teman-teman mau melakukan uji kita tinggal klik disini ini belum ada ya belum ada yang di ini belum apa belum ada paper yang masuk Nah kita tambahkan disini tugasan ini kita kasih nama aja semenurut audit di sini ya muncul di sini paper nah lalu bagaimana caranya kalau kita mau melakukan pengecekan tinggal disini lalu kita submit file Oke siapa namanya siapkan dulu papernya paper yang mau di ini nah ini kebetulan saya mengambil punya mahasiswa istimudrikah ini masih proposal awal istimudrikah ini adalah judul dari tulisannya istimudrikah judulnya coba kita lihat judulnya adalah religiusitas terhadap pengalaman pajak religiusitas terhadap pengalaman pajak kita pilih dari ini kita oke kita klik lalu klik upload ini kita tunggu beberapa saat sampai selesai proses uploadnya oke ini udah selesai proses uploadnya ya teman-teman kita klik confirm nah kalau kita mau submit paper yang lain klik submit another file Nah tapi kalau kita tidak ada yang mau disubmit lagi kembali lagi ke inbox yang tadi kita masih menunggu nanti similarity nya akan muncul disini memang akan butuh beberapa waktu untuk menunggu berapa tingkat bagiarisnya tingkat bagiarisnya nah kita masih menunggu tingkat bagiarisnya dari paper ini kita refresh refresh siapa tau lebih cepat ya nah ini tergantung dari kecepatan bandwidth kita ya internet kita ya kalau internetnya bagus biasanya enggak memakan waktu yang lama dan tergantung juga jumlah halaman yang dicek oleh situ oke ambil menunggu berapa tingkat bagiarisnya berapa tingkat bagiarisnya berapa tingkat bagiarisnya jadi langkahnya tadi ya bapak ibu login lalu kita bikin tambahan kelasnya masukkan nama bapak ibu atau kelasnya masing-masing nah lalu upload eh tambahkan penugasannya kelasnya baru bisa di-upload oke mungkin ini internet dikampus lagi sedikit lola sehingga belum muncul berapa tingkat bagiarisnya nah ini nanti akan munculnya disini oke oke dan wang wang selamat menikmati 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 selamat menikmati